Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang pria membunuh ayah kandungnya dengan cara memenggal kepalanya. Pelaku yang diduga gangguan jiwa sempat membawa potongan kepala ayahnya keliling kampung. Seorang pria di kampung Sendangrejo, Lambung, Tengah, Tega membunuh ayah kandungnya dengan cara memenggal kepalanya. Pelaku membunuh ayahnya saat tengah bersantai di rumahnya. Setelah itu potongan kepala ayahnya dibawa keliling kampung dengan karung. Pelaku diduga gangguan jiwa karena mengaku mendapat bisikan goib sebelum membunuh ayahnya. Polisi telah menangkap pelaku dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobservasi. Dan selengkapnya terkait anak yang memutilasi ayah kandungnya sudah bergabung bersama kami, Kapolres, Lampung, Tengah, AKBP, Popon, Ardianto, Sunggoro. Selamat sore Pak. Popon, apakah benar pelaku mengalami gangguan jiwa Pak? Selamat sore Mas. Kalau masalah pelaku mengalami gangguan jiwa, informasi yang kami dapatkan dari masyarakat sekitar, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi kita akan berupaya terlebih dahulu untuk mengobservasi yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa di Bandar Lampung, Mas. Pak, pada saat menangkap pelaku, apakah ada hal-hal yang disampaikan oleh pelaku mengapa melakukan perbuatannya ini? Ada mbak. Jadi dari keterangan pelaku, pelaku mengaku kepada kami pada saat diamankan oleh anggota POSEC Kali Rejo, pelaku menyampaikan bahwa dia mengira bapaknya itu akan menyantet dia, mbak. Berhubung dia atau informasi bapaknya akan menyantet dia, akhirnya pelaku mendahului, apa namanya, membunuh orang tuanya tersebut. Kronologisnya seperti apa, Pak Pohon? Bisa Anda jelaskan apakah ada upaya perlawanan sebelumnya dari korban? Jadi kronologis, baik Mas. Jadi kronologis di awal, ini sementara dari keterangan pelaku yang kami tanyai kemarin, jadi pelaku ini yang pertama, dia mendapatkan informasi atau semacam bisikan gaif, intinya bapaknya itu ingin menyantet dia. Setelah itu, sebelum melakukan, apa namanya, pembunuhan terhadap orang tuanya, pelaku sempat dari dalam rumah mendatangi orang tuanya yang dibelakang rumah yang sedang makan. Pelaku juga sempat meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya, setelah itu pelaku berjalan membelakangi orang tuanya yang sedang duduk tadi, dan akhirnya pelaku menebas leher orang tuanya tersebut, Mas. Begitu. Hanya ada korban saja di dalam rumah, Pak? Betul. Saat itu cuma hanya ada korban dan pelaku saja di rumah tersebut, Mas. Kalau untuk ibu kandung korban sendiri, di mana saat itu, Pak? Untuk ibu kandung korban tidak ada di rumah, Mbak, pada saat itu, Mbak. Kalau kesehariannya seperti apa, Pak, kalau pelaku ini di dalam rumah? Kalau informasi dari kakak dan warga sekitar, memang ada kejagalan dari perilaku si pelaku tersebut, dikarenakan memang si pelaku tersebut banyak, ya dibilangnya banyak yang aneh lah dalam kehidupannya dia sehari-hari. Sudah lama, Pak? Untuk pastinya kami juga kurang paham, ya pastinya hanya keterangan dari masyarakat sekitar dan kakaknya, kepada saat kemarin kita ambil keterangannya, Mas. Pelaku ini sehari-hari apa pekerjaannya, Pak? Oh, nggak ada pekerjaan, Mbak. Berapa usia dari pelaku ini, Pak? Usia dari pelaku kurang lebih umurnya 30 tahunan, Pak. Oke, kalau observasi hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku, kapan, Pak, keluar? Jadi, kemarin saya sudah perintahkan kepada Kepantan Kapolsek kami untuk segera membawa pelaku ke rumah sakit jiwa yang di Bandar Rampung. Akan tetapi, observasi kami tidak tahu berapa lamanya melakukan observasi, karena kami mengharap betul hasil dari observasi tersebut yang akan nanti menentukan, apakah si pelaku ini termasuk dalam ODGJ atau bukan. Karena kalau dia tidak ODGJ atau tidak dalam gangguan kejiwaan, berarti tetap kita bisa proses secara hukum yang berlaku di negara kita. Kalau terbukti mengalami gangguan jiwa atau ODGJ, tindakan yang dilakukan tidak ada sama sekali pasal yang dikenakan, Pak? Kalau dia memang terbukti adalah ODGJ, berarti kita tidak bisa memproses pidana terhadap yang bersangkutan, Mas. Nanti akan lebih kita arahkan kepada si pelaku ke rumah sakit jiwa nanti, Mas. Untuk sementara, jika nantinya hasil tes kejiwaan ini, sambil menunggu hasil tes kejiwaan, pasal yang dikenakan kepada pelaku seperti apa, Pak Popon? Kalau pasal yang sudah kita siapkan nanti adalah 351 dan 345, Mas. Kalau sebelum kasus ini, Pak Popon, apakah pernah ada peristiwa tindakan serupa yang pernah dilakukan di lingkungannya oleh pelaku ini? Sebelumnya tidak ada. Apakah ada keterangan dari istri korban yang juga merupakan ibu dari pelaku, Pak? Sampai sekarang juga tidak ada, Pak. Kalau kesaharian korban, apa, Pak, sebenarnya setiap hari? Kalau kesaharian korban, sebetulnya memang, sudah saya sampaikan tadi, dia sebetulnya tidak ada kegiatan dalam hal-hal yang seperti bekerja dan lain sebagainya tidak ada. Ya, karena mungkin ada gangguan kejiwaan tadi, dia lebih sering di dalam rumah daripada berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, gitu, Mas. Korban, maksud saya, Pak Popon, profesinya dari ayah pelaku ini? Oh, kalau dari ayah pelaku, tani, Mas, tani, dia seorang petani. Petani? Ya. Baik, terima kasih, Pak Popon, sudah bergabung bersama kami di AINU Sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.